Ku ingin saat ini engkau ada disini Tertawa bersama ku seperti dulu lagi Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kaburkanlah Bukannya dirimu Di saat teman-teman politisi lainnya bertanya Dimana saya? Saya lebih baik tidak menjawabnya Terkait hal posisi saya, apa masih berpartai atau tidak Entahlah Namun saat ini saya masih berada pada barisan perjuangan Dalam menuju Indonesia sejahtera, makmur dan perkasa Eh, keren gak? PKRI, alasan Kang Elhan masuk ke partai PKRI apa sih? Sosok Yang pertama saya melihat, oh, pertanyaan-pertanyaan dulu Salam, pengusulasiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua Saya Al-Hajjah Karya Beberapa waktu yang lalu memang saya berada di sebuah partai yang sangat luar biasa Partai Berkarya Dan pada hari ini banyak rekomendasi yang masuk ke saya Beberapa partai Hanya saja saya hari ini melihat memang PKRI yang cocok buat saya Kenapa saya katakan cocok? PKRI adalah bentuk penyatuan dari Pancasila Sila pertama, kedua, ketiga Dan keadilan rakyat Indonesia Itulah PKRI Partai Kesatuan Republik Indonesia Dan PKRI ini diciptakan sudah 20 tahun yang lalu Sudah lama banget Dan hari ini bangkit kembali Saya dengar tadi di dalam Ibu Ketua Umum Ibu Yvonne Polisia Yang lebih akrat mungkin para tokoh-tokoh, para leader Lebih akrat menyampaikan beliau dengan panggilan Ibu Ratu Yvonne Dan beliau sudah biji tombol Tadi saya sudah lihat kontak-kontak ke hampir seluruh Indonesia Dan saya sempat melihat berkas-berkas yang disiapkan bahwa Dengan waktu dekat ini PKRI akan menyusul partai-partai yang lain Untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024 Satu hal yang ingin saya sampaikan Ada sesuatu hal yang sangat besar Di dalam dan di balik PKRI sendiri Kita tahu bahwa Ibu Yvonne adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Republik Indonesia ini Dan barisan para purnawirawan pun berada di sana Bukan hanya Ah saya terlalu jauh berbicara, mohon maaf Sedikit saja Bahwasannya dengan PKRI Itu akan menjadikan Indonesia perkasa ke depan Saya yakinkan itu Saya sudah lihat berkas-berkasnya Artinya ketika partai PKRI ini lolos Untuk verifikasi faktual Program skala prioritas apa yang akan dilakukan oleh partai ini? Saya belum berkewenangan untuk menjawab Karena saya ini Saya pun baru menyukai, mencintai, menyayangi dan berharap kepada PKRI Saya belum sah menjadi anggota PKRI Mungkin sebentar lagi saya akan disahkan dengan mandat atau dengan SKR Tapi yang saya lihat harapan ke depan PKRI adalah himpunan, perkumpulan Random, rakyat Indonesia random berkumpul di PKRI Ini melintasi dua generasi Bahkan generasi milenial pun sekarang mendominasi yang berada di daerah Kenapa? Itulah bentuk kesatuan Kita terlalu banyak bercerai-berai Kita terlalu banyak pemikiran-pemikiran Tapi semuanya butuh penyatuan Dan saya yakinkan sekali lagi Seolah saya melihat, menimbang, mendengarkan Mendengarkan Ibu Ketum, Ibu Yvonne Felicia Memperhatikan lebih dalam lagi Dan menimbang pola pikir saya Saya yakin PKRI akan menjadi partai yang sangat besar ke depan Digandrungi oleh milenial Karena kita tahu bahwa Ibu Yvonne sendiri adalah penggerak UMKM dan UKM Bahkan hari ini beliau ini Lagi memerlukan penanaman di tanah-tanah Lahan-lahan yang sangat luas di berbagai belahan Indonesia Bahkan itu sebetulnya yang saya bidik dari PKRI Makanya kalau bicara partai politik Sebuah partai Saya tidak bicara sebuah partai sama Saya hanya bicara sebuah partai Wajib berjuang untuk Indonesia Tapi kita lihat sosok penggerak yang sebenarnya adalah Kita tahu Buda Yvonne siapa Kita kenal Masa Eksjana siapa Kita kenal penting-penting di PKRI siapa Mungkin generasi tahun 2010 1999 Mungkin akan paham Kenapa dan untuk apa PKRI atau partai Kesatuan Republik Indonesia itu didirikan Untuk menyatukan kekuatan bangsa Indonesia Yang saya lihat hari ini belum ada Tapi saya yakin PKRI Di bawah komando Ibu Yvonne Dan jajarannya Ini akan menjadi satu simbol kekuatan Kepeker Keperkasaan bangsa dan negara Indonesia Saya ke depan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih